Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tera Provinsi Banten, Haji Nawawi Nurhadi SE dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melakukan kegiatan reses masa sidang ke-2 tahun 2021-2022 di Desa Soekarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Paneglang, Jumat 18 Februari 2022 Nawawi mengatakan bahwa aspirasi yang paling dikeluhkan dari warga Carita ini adalah mengenai infrastruktur penunjang perkembangan daerah para wisata di Carita Selain itu juga, belum ada di tempat oleh-oleh khas Banten bagi pengunjung yang datang ke tempat wisata Lanjut Nawawi, dirinya berjanji akan mengawal aspirasi ini agar menjadi skala prioritas untuk direalisasikan pemerintah Provinsi Banten Menurutnya, pemerintah Provinsi Banten atau Pemkap seharusnya mendorong agar infrastruktur ini segera direalisasikan karena merupakan penunjang wisata yang paling urgent Di tempat yang sama, menurut tokoh masyarakat Kecamatan Carita Ade Ervin dan Khairul Ana mengatakan bahwa Kecamatan Carita merupakan salah satu kawasan di Provinsi Banten yang sudah ditetapkan oleh gubernur sebagai wilayah strategi perawisata Namun, dengan kondisi sekarang belum ada alat pendukung yang direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk bisa melakukan pembangunan sektor perawisata Dengan adanya reses ini, saya berharap apa yang menjadi keluhan atau aspirasi kami dapat sekiranya didukung dan direalisasikan oleh Pak Nawawi Harapannya Dia memang persoalan infrastruktur ini khususnya di Kecamatan Pemiklang apalagi di Kecamatan Carita memang sudah menjadi sebuah yang urgent ya karena Carita bagaimana itu juga merupakan kawasan atau Kecamatan yang menjadi titik penting di dunia pariwisata yang ada di Banten Harusnya Pemprov maupun Pemkap ini harus mendorong untuk mendorong terkait infrastruktur ini supaya segera direalisasi sebagai penunjang pasifitas pariwisata dan terkait masalah pusat olah-olah juga memang sudah menjadi apa ya, sudah menjadi sesuatu yang secepatnya harus direalisasikan iya, karena ini untuk menggerakkan ke pariwisataan yang sudah dicarita apalagi dalam situasi setelah pandemi ini jadi paling tidak untuk lebih menggairahkan lah ya paling tidak kita mendorong kemudian terkait masalah ke pariwisataan juga ya memang saya juga sangat prihatin dalam situasi pandemi ini ya banyak teman-teman pelaku wisata ini yang sudah mulai kelipungan ya sudah mulai kebingungan ini kita berharap pemerintah Pemprov maupun segera menurunkan program stimulannya minimal kemudian juga membuat terbosan-terbosan program yang sudah direncanakan, yang sudah lama untuk segera direalisasikan supaya menggairahkan, membangkitkan pelaku-pelaku wisata ini ya kita berharap ya semua bisa dilaksanakan ya semua ini dikina asberasi masyarakat dan hanya saja mungkin karena pemerintah saat ini sudah menghadapi situasi pandemi kesehatan yang berpengaruh tentunya terhadap masalah pelanggaran ya tentunya kita ya harus bersabar bodoh ya mudah-mudahan pemerintah segera ya segera merealisasikan apa yang menjadi rencana-rencana pemerintah dan menjadinya harapan-harapan pemerintah tadi kami menyampaikan aspirasi terkait dengan perbangunan periwisata di resa masang saya kita mengingat saya ini satu-satunya kawasan di Provinsi Banten yang sudah ditetapkan oleh Gubernur sebagai KSPP kawasan strategis periwisata Provinsi nah namun dengan kondisi peninggian belum ada alat hukum yang memang bisa direalisasikan oleh pemerintah Provinsi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kepada lalu bisa menyampaikan kepada apa sektor terkait di DPRD Provinsi dalam hal ini tentunya dalam Komisi 3 yang membidangi periwisata untuk bisa apa melakukan supremasi kepada pemerintah Provinsi agar legitimasi yang tadi sudah ditetapkan itu dapat didorong melalui program-program pemerintah Provinsi sebagai lalu hukum pengawanan pariwisata di kesempatan syarikat terima kasih